Kita beralih ke informasi lainnya. Sebagai agenda kelanjutan Hari Tani Nasional atau Hartanas ke-60, Himpunan Kerukunan Tani Kabupaten Cumber menggelar pasar tani dan membagikan ribuan sayuran secara gratis kepada warga sekitar. Langsung saja pemirsa berikut informasinya. Bagi sayur gratis ini juga sebagai bentuk protes petani kepada pemerintah yang kini sedang merugi imbas harga komoditi sayuran yang anjlok. Ditambah lagi dengan kelangkaan pupuk membuat nasib petani saat ini semakin kebingungan. Dengan kondisi tersebut petani jember kini mulai kelimpungan. Di satu sisi akan melakukan tanam kesulitan pupuk di sisi lainnya yang akan panen pun akan rugi. Pasalnya sejumlah harga sayuran di pasaran kini anjlok sehingga tidak menutup biaya selama proses tanam dan perawatan. Namun mau tidak mau petani harus bercocok tanam untuk bertahan hidup. Dengan momentum harta nas ke-60 ini diharapkan pemerintah serius memperhatikan nasib petani. Karena bila kondisi ini dibiarkan, bukan tidak mungkin petani akan gulung tikar karena hasil yang tidak seimbang dengan biaya yang dikeluarkan. Di kegiatan hari ini sebagai bentuk protes dan pesan moral kepada pemerintah bahwa dikala produk pertanian hancur lebur ternyata tidak ada kepedulian dari pemerintah. Ini hari ini kami memberikan produk-produk pertanian gratis kepada masyarakat baik itu sayur-mayur, buah, dan lain sebagainya. Kita ingin membuka mata pemerintah biar lebih peduli kepada nasib petani bagaimana pada saat komoditi itu hancur lebur hadirnya pemerintah tidak ada. Sehingga apa? Tidak hanya pupuk subsidi yang sulit tetapi bagaimana pasar ini tolong kami bantu berdasarkan harga jatuh. Bagi sayur gratis yang digelar di kawasan kecamatan Patrang ini disambut antusias oleh warga yang langsung menyerbu sayuran yang dibagikan untuk dibawa pulang. Dari Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan.